Hai guys, kali ini saya akan merangkum salah satu film yang diangkat dari tweet yang pernah menggemparkan Indonesia berjudul KKN di Desa Penari 2022 Sebelumnya, saya pernah membahas versi tidak resminya sebagai gambaran awal Bagi kalian yang penasaran, link ada di deskripsi ya Tanpa basah-basih lagi, monggo disimak ceritanya Scene diawali Nur dan Ayu turun dari mobil disambut warga desa Mereka langsung diponceng melewati jembatan dan memasuki hutan Sampai di Gapura Desa, mereka disambut kepala desa bernama Pak Prabu Mereka diajak ke rumah untuk membahas KKN yang akan dilakukan Ayu dan kawan-kawan Tempat utama yang menjadi proker adalah bekas sendang tua yang dulunya menjadi mata air Namun saat ini sudah mengering Disinilah Nur melihat sajen dan sosok tangan berbulu Singkat cerita, KKN dilakukan Seperti kemarin, Ayu dan kawan-kawan dijemput sepeda motornya warga Dalam perjalanan, Widya melihat seorang penari di tengah hutan Sampailah mereka di Gapura Desa dan langsung diajak keliling desa Disinilah, Widya mengaku mendengar suara gamelan Penginapan bagi para ciwi di rumah Busundari Sedangkan para cowok di Posyandu Di rumah Busundari, Ayu menegaskan pernyataan Widya yang mendengar gamelan Di tengah tidurnya, Widya terbangun melihat bayangan penari Ia rebahan bayangan itu masih tegak Karena takut Widya balik badan Dicek lagi, nggak ada apa-apa Di sisi lain, Nur dielus-elus mbak tua Film pun dimulai Paginya, proker disendang dimulai Terlihat ada sajen bertengger di kaki Gapura Itu salah satu cara kami untuk menghargai semestadan penduduknya Perjalanan dilanjutkan ke makam desa Yang nisanya ditutupi kain hitam Tiba-tiba Nur pingsan Ia pun diantar pulang oleh Bima Perjalanan berlanjut ke ladang jagung Yang di depannya terdapat Gapura pembatas Pak Prabu juga melarang mereka melewati Gapura tersebut Itu bukan wilayah kami Ayu membagi mereka menjadi tiga kelompok Untuk menyelesaikan tiga proker Saat menjalankan proker di ladang Ayu melihat Bima keluar dari Gapura terlarang Ia menceritakan hal ini kepada Nur dan Widya Bukannya Pak Prabu melarang ke sana? Nur dan Widya berangkat mandi Kali ini Nur yang masuk duluan Sedangkan Widya nunggu di luar Ia melihat sajen di kaki Gapura Baru copacilbab Sosok berbulu ada di belakang Nur Kabar buruknya pintu terkunci Widya balik dan mendengar suara tembang Dari balik kamar mandi Nur yang kepepet membaca doa Sehingga si sosok hilang dan Nur memutuskan Gak jadi mandi Gantian Widya yang masuk Baru ngoyur badan Widya mendengar tembang Datanglah sosok penari di depannya Suara tembang juga didengar Nur Sehingga ia mengintip dari celah tembok kayu Mereka pun segera pergi dari tempat itu Malamnya Nur mendatangi Pak Prabu Di rumah sesepuh desa bernama Mbak Buyut Mau cerita Mbak Buyut mempersilahkan Nur minum kopi Mbak Buyut menyembeli ayam di sendang Beliau mengatakan jika penghuni goib desa ini marah kepada Nur Karena apa yang dibawanya Apa yang saya bawa Mbak? Di belakangnya ada mbak tua perempuan dan makhluk berbulu Nur keluar rumah melihat Widya manja-manjaan dengan ular Widya asli baru bangun Melihat gak ada Nur ia keluar kamar Di halaman rumah Widya melihat Nur menari tak sadarkan diri Wahyu mengambil air melihat Bima di luar Ternyata Widya sedang kerasukan sedangkan Nur baru keluar rumah Paginya Wahyu, Ayu, dan Widya dipersilahkan ngopi di rumah Mbak Buyut Wahyu dan Ayu kepahitan sedangkan ketika Widya minum rasanya manis Untuk antisipasi Mbak Buyut memberikan kunir di kening Widya Anton cerita jika ia mendengar desa Hanciwi di kamar Bima Ia pun mengajak ke kamarnya dan menunjukkan sajen di dalamnya Mereka membuka lemari yang di dalamnya terdapat ular Pak Prabu memindahkan mereka ke tempat penginapan baru yang lebih luas Widya yang sibuk nulis dikejutkan suara desa Bima ke ladang membawa obor Ia masuk ke daerah terlarang Nur sholat, Widya keluar menuju dapur Tiba-tiba ada Nur di situ Kembali ke kamar, Nur hilang Widya yang shock pun ditenangkan teman-temannya Keluarlah helayan rambut panjang dari mulut Widya Paginya Nur mendengar Bima memarahi Ayu karena gak memberikan gelang kepada Widya Widya bangun tidur ke dapur Para warga datang dan melaporkan hal ini kepada Pak Prabu Karena kejadian-kejadian sebelumnya, Pak Prabu meminta KKN dihentikan Ayu pulang dengan kesal sedangkan Nur ikut nongki-nongki dengan Anton dan Wahyu Datanglah Bima, Nur langsung menyuruhnya sholat Pagi hari, Nur ke ladang Masuk ke berbatasan dan melewati sungai Di sisi lain, Ayu dan Bima main anu-anuan di sendang Nur sampai di sebuah tempat yang dipenuhi gamelan Ia menuju gubuk kecil yang di dalamnya terdapat Ayu dan Bima Wahyu dan Widya beli pentol di pasar Si penjual menyarankan mereka mencari penginapan saja Karena perjalanan malam hari di dalam hutan sangat berbahaya Gak apa-apa, aku nanti langsung pulang saja Ngebut aku Sampai di hutan, Wahyu berandai-andai Misalkan motor ini tiba-tiba mogok Benar saja, motor mogok Melihat bapak tua, mereka nyamperin niat minta tolong Motor dibawa beberapa warga Sedangkan Wahyu dan Widya diajak ke sebuah pesta tari tradisional Saat menikmati makanan, datanglah penari utama yang membuat Widya takut Si bapak tua mempersilahkan mereka membungkus makanan Sampai motor, orang-orang di belakang mematung mengawasi mereka Nur memarahi Bima dan Ayu atas kesalahan mereka Wahyu dan Widya pulang di sambut Anton Mereka langsung masuk dan menceritakan pengalamannya makan di desa sebelah Karena gak ada yang percaya, Wahyu mengeluarkan oleh-olehnya Nur nggeleh di atas Ayu dan menemukan selendang hijau Itu adalah Widya yang kerasukan Ia memperingatkan Nur agar tidak ikut campur Setan itu tidak akan mencelakakan Nur karena menghormati sosok di belakangnya Mau pamit, ia menunduk di hadapan Nur Pukul setengah lima, Nur bangun untuk sholat subuh Ia lanjut mewawancarai Bima Scene flashback dalam mimpinya, Bima melihat Widya dililit ular di depan penari bernama Dawuh Untuk menolong Widya, Bima disuruh pergi ke sanggar, masuk ke gubuk dan mengambil gelang Paginya Widya mencari teman-temannya Ia mendengar suara yang ternyata Nur sedang kerasukan di dapur Si setan mengabarkan, jika salah satu teman Widya bakal ada yang tidak selamat Nur yang sadar minta maaf ke Widya karena sudah gagal menjaga teman-temannya Ketika Widya pergi menjalankan proker, Nur ngeledah tasnya Widya dan menemukan gelang yang dimaksud Bima Nur langsung ngelabrak Ayu atas gelang yang ia temukan Scene flashback ketika Ayu bertemu penari yang memaksa Ayu memasukkan gelang ke tasnya Widya Sebagai rasa terima kasih, Ayu diberikan selendang yang bisa mengikat Bima Nur langsung mengumpulkan teman-temannya dan memutuskan menghentikan KKN Teman-teman tidur, Widya bangun, ia melihat Bima membawa opor ke daerah terlarang Sampailah Widya disanggar, ia kegubuk sebelah dan melihat Bima anu-anuan dengan sang penari ditemani puluhan ular Widya jadi tontonan, datanglah Dawu Ia lari namun dicegat Nur melihat Widya hilang sedangkan Ayu kejang-kejang Widya disambut pesta tari dengan Ayu sebagai penari utama Wajah orang-orang sekitarnya pun berubah dipenuhi luka Pak Prabu dipanggil, Nur memberikan selendang dan gelangnya Pak Prabu pun menyuruh Wahyu, Anton dan warga sekitar mencari Bima Mbak Boyut menjelaskan, kedua benda itu milik sang penari bernama Badara Wuhi Sedangkan Dawu adalah gelar bagi sang penari Mbak Boyut pun merubah dirinya menjadi anjing Beliau ke daerah terlarang sampai disanggar Orang-orang memberi jalan sehingga Widya bisa kabur Sedangkan Ayu hanya bisa memelas kemudian lanjut nari Jasad Bima ditemukan juga dalam kondisi kejang Widya pulang dengan kondisi selamat Mereka hanya bisa menangisi keadaan Ayu dan Bima Mbak Boyut memberikan Widya kopi yang kali ini terasa pahit Beliau menjelaskan jika sukma Ayu dan Bima terjebak di angkara murka Sementara Ayu sudah dijadikan dawu yang baru Kabar buruknya Mbak Boyut tidak bisa menyelamatkan mereka Diceritakan, jika dulunya masyarakat desa ini suka menumbalkan anak-anaknya Kemudian kuburannya dililiti kain hitam Sedangkan sangkar tari di tapak tilas adalah tempat pertunjukan tari Bagi para lelembut penghuni desa Disinilah KKN dihentikan dan mereka semua pulang Bima meninggal 4 hari kemudian Sedangkan Ayu meninggal 3 bulan setelahnya Di ending, Nur mengetahui jika sosok di belakangnya bernama Mbah Dog Beliau adalah jin baik yang siap menjaga Nur kapanpun dimanapun Nur pamit pulang dan Mbah Dog tersenyum kepada si Kiai Film pun berakhir Overall, film ini sesuai dengan ekspektasi saya Keren dan menakjubkan Nuansa horornya benar-benar kerasa Meskipun ada sedikit scene yang tidak masuk akal Oke, film ini mendapat 6,2 dari IMDB Untuk reteng versi saya beri nilai 7,2 Sampai disini, rangkum film KKN di Desa Penari 2022 Dan see you next video